Hai Bismillahirrahmanirrahim kita akan membahas bagaimana cara membuat sticky menu pada platform WordPress ya seperti ini jika di Scroll ke bawah menunya naik ke atas kita inginkan disini menunya stop ya jadi sticky tetap muncul langkah yang pertama silahkan masuk ke dashboard admin kemudian Anda bisa mencari plug-in my sticky menu WordPress plugin pada alamat ini selanjutnya install dan aktifkan setelah aktif Anda buka di sini pada setting my sticky my sticky menu pertama anda akan menghadapi seperti ini general setting dengan nafbar nah ini kita akan mengganti nafbar ini sesuai dengan eh ID ID nafkar dari masing-masing Hai template WordPress yang kita pakai Hai caranya kita mulai dari sini Hai arahkan pada menu ini Hai kemudian klik kanan inspect element hai 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 kita cari ID menu Hai sudah terpilih tersorot seperti ini Hai kemudian double-klik Hai copy Hai selanjutnya masuk ke dashboard admin Hai pada sticky class ini Hai kitaoi hai 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 Kitainim seperti ini Hai 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 saya Hai 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 kita buka pada browser sudah muncul sekarang kita akan mengganti warna yang lebih bisa terbaca disini warnanya grey kita ganti coba dengan hitam kembali ke dashboard klip style pada background color kita pilih disini untuk warna hitam kemudian opacity ini bisa anda atur disini mulai dari 50 sampai 70 90 berarti semakin gelap kita lihat dulu di angka 80 nanti bisa anda sesuaikan kita reload wah warnanya sudah sesuai yang kita harapkan di terbaca demikian selamat berlatih semoga bermanfaat selamat menikmati